Intro Usaha ternak burung puyuh ternyata menjanjikan Seperti usaha ternak burung puyuh milik seorang PNS Universitas Bengkulu Muhammad Nafis ini bisa mendapatkan hasil penjualan telur ternak burung puyuh Dengan omset per hari mencapai 3 juta rupiah Ternak burung puyuh miliknya sebanyak 18.000 ekor burung puyuh petelur Sementara telur burung puyuh yang dijual setiap harinya itu Sebanyak 12.000 telur Muhammad Nafis menyatakan bahwa usaha ternak burung puyuh sangat menjanjikan Intro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk ternak burung puyuh miliknya baru bisa memenuhi akan telur burung puyuh kepada 10 orang pelanggan saja Hal ini diakibatkan karena tingginya kebutuhan telur burung puyuh di kota Bengkulu khususnya Bahkan menurut Muhammad Nafis, ke 10 pelanggan itu setiap harinya Membutuhkan sedikitnya 2.000 telur puyuh mentah untuk dijual kembali Sementara pelanggan telur burung puyuh tersebut Memasarkan telur burung puyuhnya ke pasar tradisional modern, PTM, Mega Mall dan pasar tradisional percontohan panorama Terima kasih telah menonton! Ia mengaku kualahan akan kebutuhan telur burung puyuh yang cukup tinggi di kota Bengkulu Ia mengaku kualahan akan kebutuhan telur burung puyuh yang cukup tinggi di kota Bengkulu Sudah cukup banyak Untuk modal awal usaha ternak burung puyuh saat ini bisa mencapai 60 hingga 100 juta rupiah Untuk pakan induk petelur burung puyuh ini perhari 600 ribu rupiah Harga perbutir telur dijual dengan harga 250 rupiah dengan kualitas super Terima kasih telah menonton! 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 Menurutnya juga selain menjual telur burung puyuh Dirinya juga memasuk daging burung puyuh ke pelanggan yang ada di PTM dan pasar percontohan panorama Pembeli telur burung puyuh ini mayoritas masyarakat yang memiliki balita Karena kandungan di dalam telur burung puyuh mengandung protein yang cukup tinggi dan juga baik untuk penempahan otak agar cerdas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!